Pemirsa belasan unit kios di kota tebing tinggi Sumatera Utara, Rabu Dinihari, Ludes terbakar. Pemicu api diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu kios yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kedugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak 13 unit kios yang terbakar berada di Jalan Sudirman, Komplek Pajak Mini, Kota Tebing Tinggi. Kios yang diperuntukkan untuk pedagang dan tukang jahit pakaian ini, Ludes dalam hitungan jam. Kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi hari, diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios penjahit yang langsung menjalar ke kios lainnya. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar material bangunan kios terbuat dari kayu. Pemadam kebakar yang mendapat laporan langsung terjen ke lokasi dan menunjukkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian. Saat ini laporan dari lapangan ada 13 kios terbakar, di mana 2 kios perketakan dan 11 kios terbakar itu. Apa dugaan sementara penyebab api? Apakah dugaan konsolating listrik? Memang penyakit tidak ada, karena waktu kita masih pagi hari belum. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sangya Sibuan, AI News melaporkan.